Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Ano dan kali ini kita bakal membahas kedua gimbal atau kedua stabilizer handphone ini dan ini adalah stabilizer handphone yang kalau gak salah harganya kurang lebih sama ini dulu waktu awal-awalnya muncul kurang lebih harganya di angka 1,8-2 jutaan kurang lebih dan ini harga sekarang terbarunya di angka 1,489,000 dan untuk yang ini ini adalah Zhiyun Smooth 4 kalau gak salah ya Zhiyun Smooth 4 ada disini untuk boxnya Zhiyun Smooth 4 dan yang ini adalah DJI Osmo Mobile SE itu boxnya ada disini semoga kelihatan juga untuk boxnya harusnya kelihatan dan ini adalah barang baru yang kita beli untuk mendukung kreativitas kita nantinya pada saat kita bikin konten dan seperti kita ketahui bahwa sekarang untuk membuat konten cukup dengan handphone aja kayak gini handphone yang ya gak perlu mahal-mahal buat handphonenya termasuk handphone yang kita pakai ngerekam sekarang itu udah bisa menghasilkan kualitas video yang udah sangat bagus menurut saya nah sekarang pertanyaannya oh iya sebelum kita ke pertanyaan itu by the way si Zhiyun ini kemarin kita udah pernah bahas juga di youtube channel ini Zhiyun Smooth 4 ini saya beli dari teman itu dapat harga yang ya menarik harga 250 ribu rupiah tapi kalau misalkan ada yang mau nawar dengan angka yang lebih mahal ya maybe bisa jadilah tapi eh janganlah saya jarang menjual sesuatu yang saya sukai dan saya pakai dan ini kita beli harganya sama yang kita sebutkan tadi dari sisi ukuran ini memang ukurannya lebih besar tapi fungsinya kedua-duanya sama hanya untuk handphone juga ini ukurannya lebih kecil ini warnanya hitam ini warnanya gak warna hitam gak tau ini warna apa sih ya kurang lebih kayak gitu lah kalian tuliskan kalau komentarnya ada di bawah dan ya ini menurut saya akan jadi lebih praktis pada saat penggunaannya karena ini bener-bener mudah untuk penggunaannya jadi penggunanya tinggal di apa dilipat kayak gini kalau misalkan kita udah selesai pakai kita lipat kayak gini kalau kemudian kita masukkan ke apa ke posisi yang benar kok enggak lah kok gak bisa nah benar bisa jadi kayak gini udah kalau misalkan kita mau pakai tinggal lipat aja tinggal buka lipat aja ke atas kalau misalkan si apa ziyun ini ya gak dilipat-lipat sih dia bentukannya kayak gini aja jadi kalau misalkan kita pakai tinggal di lepas kayak gini di pencet bagian sini oh sorry salah arah jadi dia bentukannya kayak gini nah apa yang beda di antara kedua selain daripada dimensi warna tadi kita bahas praktisan juga salah satu yang menurut saya membuat saya tertarik untuk membeli si Osmo Mobile ini karena si DJI eh sorry si si Zhiyun Smooth 4 ini ini ya sorry kita bentukkan kayak gini nah ini itu sangat terbatas sebenarnya jarak handphonenya yang bisa masuk ke sini jadi kalau misalkan handphonenya udah sangat besar apa yang misalkan ditambahkan mic eksternal itu akan mentok ke bagian ininya nah kelihatan kalau gue buat kayak gimana ya eh ya kurang lebih kayak gini lah jadi dia mentok kayak gini jadi handphone masuk ke dalam untuk mentok disini saya langsung contohkan eh misalkan ini handphonenya saya masukkan ini handphonenya sebenarnya kalau handphonenya ini pas eh sangat cocok sebenarnya eh untuk stabilizer ini itu udah bisa di eh balance ini udah bisa di balance nah cuman kalau misalkan saya pasangin mic eksternal yang ada di bagian bawah sini yang mic eksternalnya itu mesti pakai eh apa colokan type C yang dicolok ke chargernya ya OTG kayak gitu itu bakal mentok di bagian sini dan akan membuat beratnya lebih banyak kesana jadi susah untuk balance dan itu membuat motor eh aksisnya yang tiga juga satu dua tiga akan jadi kerja keras nah itu yang membuat akhirnya saya meng-upgrade dari sini ke si DJI Osmo Mobile ini nah itu dari perbedaan tadi yang kita bahas ya nah kalau si Osmo Mobile SE ini itu gampang sekali penggunaannya ini tinggal dimasukin bracketnya jadi dia bracketnya bisa dilepas kalau yang si eh apa ini eh Zhiyun itu gak bisa dilepas dan untuk penggunaannya dia sangat amat eh praktis juga jadi tinggal di oh sorry nah tinggal kayak ini dan ini nah ini dia gak mentok disini dia gak mentok karena si lengannya ini agak si si aksis keduanya ini agak keluar gitu gak yang rata kesana jadi dia gak mentok jadi kalau misalkan kita pakai mic eksternal di bagian sini itu gak masalah itu akan sangat eh praktis penggunaannya untuk menggunakan si eh DJI Osmo Mobile ini itu kenapa saya akhirnya meng-upgrade ke DJI Osmo Mobile ini nah buat kalian yang memiliki kendala yang sama untuk eh apa stabilizernya kalau misalkan kalian juga pengguna Zihun ya menurut saya wajar kalau misalkan kalian meng-upgrade ke DJI Osmo Mobile seperti ini ini akan sangat membantu dan untuk kualitas materialnya sih sebenarnya memang ini lebih berat ya lebih berat sih Zihun ini karena kualitas materialnya juga menurut saya lebih bagus ya ketimbang si DJI ini sama-sama plastik tapi ini kalau kita kletek kita giniin itu bener-bener ini berasa tipis ini berasa tebal nah termasuk gripnya yang ada di bawah ini rasanya kokoh ya ini kokoh untuk bagian sini kalau yang ini ini letoy letoy coy kayak ada lelaki tak bertulang wadidau intinya kayak gitulah apa perbedaannya lah kemudian warna hitam warna yang apa menarik juga kelihatan lebih profesional ini lebih kayak ya untuk vlogger-vlogger aja dari sisi fitur juga sebenarnya kurang lebih sama ini gak ada joystick ya untuk yang ini gak ada joystick untuk kita ngarahkan itunya tapi dia bisa dipencet di bagian bawah sini untuk ngelock si apa si aksisnya kayak gitu kalau ini dia ada joysticknya jadi bener-bener praktis untuk penggunaannya dan termasuk untuk yang DJI Ronin SC yang ada di bawah juga pakai joystick jadi memang sebenarnya dengan joystick itu memudahkan kita untuk menentukan arah shoot yang kita inginkan dan ya sekali lagi apa lebih praktis yang ini kalau ditanya lebih worth it yang mana pakai yang Zhiyun atau yang seperti ini menurut saya kalau misalkan kayak selfie self-lock atau handheld ya kurang lebih kayak gini dan kita handheld-nya di tempat yang outdoor yang apa banyak kebisingan ya dan kita butuh mic eksternal maka pilihannya adalah ini tapi kalau misalkan kita mau buat bikin video-video B-roll yang lebih menarik ini sebenarnya oke juga apalagi disini ada beletan buat fokus juga ini akan sangat membantu ya sekalipun dia masih fisik kalau tangan jari kita ini sangat terbatas ini mesti enak kalau pakai jari yang sebelah kiri ini bisa full ya kurang lebih kayak gitu nah itu mungkin yang bisa kita share balik lagi ke kebutuhan teman-teman semua sekali lagi kenapa saya upgrade ke sini tadi kita jelasin adalah karena saya biasanya kalau misalkan bikin video di A4 Anno dengan di A4 Automotive itu butuh mic eksternal untuk mendukung kualitas suara yang lebih bagus dan lebih profesional kalau di dalam studio kayak gini kan kita pakai Scarlett dengan Focusrite yang studio yang udah spaket dengan kualitas suara yang pastinya lebih bantap nah itu yang bisa kita update kalau ada yang salah dan keliru mohon dimaafkan dan kita ketung pada update informasi menarik lainnya terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum Rp. Wb bye bye